Masih dengan karakternya yang... Posesif. Posesif. Cumberu. Kalau karakter seseorang itu, tidak akan ada yang bisa merubahnya selain dirinya sendiri. Karakternya dibongkar Syantika, Sule Beladiri. Kita sekarang... Jadian. Ya, jalan aja gitu. Komedian Sule akhirnya berterus terang. Dirinya menjalin hubungan asmara dengan selebgram Syantika Fauzia yang sudah berjalan 8 bulan. Yang penting tulus aja udah. Mencintainya tulus. Kan gitu? Iya. Iya lah, selalu support. Selalu memberikan sepanggah. Selama komitmen berpacaran, Sule dan Syantika termasuk pelit membagi cerita mengenai hubungan cinta mereka. Barulah ketika usia pacaran mereka akan memasuki bulan ke-8, Sule dan Syantika mau berbagi cerita. Yang mengejutkan ketika mendapat kesempatan berbagi kisah, Syantika langsung mengungkapkan isi hatinya, membongkar karakter Sule yang disebutnya nyebelin. Nyebelin sih. Nyebelin sih. Masih dengan karakternya yang... Posesif. Posesif. Cemburuan. Cemburuan. Emosional. Benar-benar masih unkontrol lah. Kalau dia itu misalkan ada sesuatu yang memang tidak berkenan di hatinya, terus cara menyampaikannya itu kadang-kadang masih dengan bahasa yang aku nggak bisa nerima. Karakternya diungkap ke publik oleh Syantika, Sule pun tidak tinggal diam. Duda beranak lima ini membela diri, menyatakan ada alasan yang membuat dirinya nyebelin. Dan itu dipicu dari sikap dan perilaku Syantika. Saya tuh nggak suka kalau misalkan telpon, nggak diangkat, nggak dikabar. Itu, nah itu yang membuat aku kadang-kadang emosional. Aku suka emosi sama dia guys kalau kayak gitu. Kamu kangen nggak sama aku? Nggak, nggak kangen. Kayak gitu. Tuh, ngasih. Seiring waktu bergulir, Sule dan Syantika mulai memahami dan merubah karakter yang menyebalkan di antara mereka. Selain itu, adanya rasa sayang dan cinta yang kuat membuat mereka terus mempertahankan hubungan asmaranya. Hasilnya, belakangan mereka jarang bertengkar atau diam-diaman lagi. Kalau karakter seseorang itu, tidak akan ada yang bisa merubahnya selain dirinya sendiri. Ya kalau sekarang sih kayak udah lumayan berubah gitu untuk masalah posesifnya, untuk masalah emosionalnya gitu. Sekarang udah bisa bener-bener meredam. Aku nyaman sama dia, enak dan bicara. Masih perlu waktu lah kita untuk saling beradaptasi. Betul. Selain saling menyesuaikan dengan Sule, Syantika juga berusaha beradaptasi dengan anak-anak Sule. Ada momen-momen saat Syantika kumpul bersama anak-anak Sule. Mulai dari makan bersama hingga liburan ke luar negeri. Saya tinggal cari pasangan, udah menikmati hidup dua, udah. Saya ngurus nanti tua siapa? Anak-anak gak mau. Kan banyak tuh, ayo cepet halalin, ayo cepet halalin. Makanya yuk, buat sponsor-sponsor. Silahkan yang mau ngendorse kita ya. Ayo, ayo. Nikita Willy, the power of emak-emak bagi Isa. Nikita Willy habiskan long weekend-nya dengan quality time bersama baby Isa. Terima kasih telah menonton! 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 Habis main air perut jadi agak lapar kayaknya Isa mau bikin pizza dulu nih untuk makan malam Mbak Isa mau bikin pizza? Bikin. Mau bikin pizza? Oke, yuk mau bikin. Yuk. Oke lagi. Iya, asik. Nanti kasih tau ibu ya. Wow, enak nih. Disusun satu-satu ya. Nih, boleh ditaruh. Ditaruh sini lagi. Ayo semuanya harus keisi. Sampai habis kejunya. Lagi. 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 Kita nanti Tinggal tunggu sampai matangnya aja ya. Oke. Oke. Sudah selesai. Oke. Aku rasa aku kayaknya baru kemarin melahirkan kok tiba-tiba udah 22 tahun gitu. Jadi waktu bersama anak tuh ternyata cepet banget. Jadi aku selalu bilang sama teman-teman aku. Kadang-kadang mereka ada yang kesulitan. Aduh anak gue gini, anak gue gitu. Ternyata waktu bersama anak tuh cepet banget. Tanpa kita sadari besok anak kita udah masuk sekolah terus-masuknya. Terus tiba-tiba udah besar. Jadi Apapun yang terjadi di parenting kita enjoy aja.